Terimba suabah covid-19 tak lantas membuat Renita Firdasari menyerah Perempuan yang berprofesi sebagai pramugari di maskapai penerbangan Pat Merah itu banting setir dengan membuka usaha warung kopi Dia berjualan kopi untuk mengisi kekosongan waktu selama belum ada panggilan tugas Beginilah aktivitas kesehariannya Renita Firdasari, seorang pramugari maskapai penerbangan Pat Merah Wanita berusia 23 tahun itu terlihat sibuk melayani warga yang singgah di warung kopinya yang berada di desa Gergunung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Meskipun profesi sebagai pramugari, anak pertama dari dua bersaudara itu tak malu dan canggung melayani pembeli Usaha warung kopi itu dilintisnya sekitar satu bulan lalu Pandemi COVID-19 membuat Renita terpaksa dirumahkan akibat semua penerbangan berhenti beroperasi Sempat tak bisa pulang lantaran pembatasan sosial berskala besar di Jakarta Wanita yang biasa di Sapa Riri itu akhirnya bisa kembali ke kampung halaman Untuk mengatasi rasa bosan selama tidak terbang, Renita pun membuka usaha warung kopi Dengan menyewa sebuah ruko di desa Gergunung, Kabupaten Klaten Warung kopi dipilih karena usaha ini lebih ramah terhadap para pelajar atau mahasiswa dari segi harga Warung kopinya juga dilengkapi fasilitas wifi Sehingga para pelajar dapat mengerjakan tugas sekolah ketika berkongko di warungnya Selain minuman, Riri juga menjanjakan nasi goreng, mie goreng, dan bubur kacang hijau Menu nasi tersebut merupakan masakan dari sang ibu, Indas Tianingsih, yang ikut membantu mengelola warung Iya, Renita Feddasari merupakan salah satu potret warga yang tak menyerah akibat pandemi COVID-19 Masa pandemi justru memunculkan kreasinya merintis usaha agar tetap mendapat memasukkan ketika belum kembali bertugas di penerbangan Jadi, yang mau ngomongnya itu kan saya sebelumnya di Jakarta Saya pulang rumah beberapa minggu di Jakarta Saya capek, saya capek terus kepikiran untuk muterin uang Biar yang stuck di sini-sini aja, yaudah, kepikiran buat di bawah, kalau di sini, kalau di sini benar-benar buruknya sih, kalau warkop itu tidak ada. Udah di situ, awal-awal yaudah cari tempat, ini, kayak gitu-gitu. Jadi udah. Profesinya apa mbak? Gimana? Profesi? Sebelumnya, pasalnya orang bugari. Itu berhenti sementara itu, akibat pandemi itu mbak ya? Ya, karena penerbangan nggak begitu banyak mungkinnya kemarin, jadi ya, istirahat dulu mungkin. Terus di kosongan itu buka usaha? Ya, di kosongan buka usaha. Kenapa memilih Burjo mbak? Kenapa? Memilih Burjo kenapa? Mikirnya sih karena di SMA masih SMA. Terus sayang kayak ngasih wadah gitu loh, buat anak-anak yang mungkin uang jajanya nggak terlalu banyak. Ya, jadi bisa sambil kumpul-kumpul sama temen-temannya, ya nikmatin aja gitu di sini. Mbak nih, ini juga viral nih. Iya. Kalau dari mbak sendiri, pernah nggak? Karena viral itu, terus dapat kayak kebenaran dari misalnya yang pembeli-pembeli gitu. Padahal sih, nggak sih. Pali cuma mbak boleh dibuka kotor gitu. Ada sih, dua kali nyamperinnya ke rumah. Bener-bener nyarinya ke rumah gitu, dua kali. Untungnya nggak di rumah sih. Tapi ya, aneh aja orang udah tempatnya di sini gitu. Kenapa harusnya di rumah, pas ditanya juga cuma mau silakan. Kalau kantisipasi pelanggan-pelanggan iseng itu gimana? Bercandain aja sih. Karena kan kebanyakan kalau orang-orang kayak gitu cuma iseng aja gitu. Mungkin nggak niat dalam hati, tapi ya hati orang nggak ada yang tahu sih. Bercandain aja gitu. Terus ini dipanggil lagi rencana terbang atau kemana mbak? Buat rencana terbang sih mungkin nunggu dari perusahaan kali ya. Tapi kebanyakan udah pada-pada di jangka semua sih.